Oke, rekan-rekan masjidwa semuanya, bertemu lagi dengan saya, M. Ariza Kayusendra, dosen pengampu mata kuliah teknologi pemasaran. Hari ini kita akan membahas salah satu tools yang powerful untuk bisa menganalisis data, yaitu pivot table. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa kalau misalnya kita berada di lapangan pekerjaan, kita misalnya berprofesi sebagai apakah kita eksekutif di sebuah perusahaan nasional maupun multinasional, kita akan berhadapan yang namanya data yang besar. Jadi, di sini data ini kita tidak hanya bertemu data yang hanya berjumlah ratusan saja atau ribuan, mungkin kita akan bertemu dengan data yang sepuluh ribu, puluhan ribu, mungkin sampai dengan jutaan data. Dan tentu saja data tersebut tidak semuanya penting untuk kita sajikan di kolega, kepada kolega kita, kepada klien kita, kepada manajer kita. Jadi, kita harus bisa menyortir, kita harus bisa memfilter, kita harus bisa menyusun data secara strategis untuk menghasilkan suatu informasi yang berguna. Nah, bagaimana caranya untuk bisa melakukan analisis data tersebut? Nah, ada satu tools yang bisa digunakan di Excel, yaitu namanya pivot, ya, analisis pivot. Nah, nanti kita akan belajar secara lebih jauh bagaimana menggunakan pivot table ini sendiri. Nah, langsung saja saya akan masuk ke file kita untuk melakukan latihan praktikum. Saya akan akses di sini, file-nya saya akan buka. Nah, nanti kita akan, oke, kita masuk ke sini dulu. Nah, ini yang saya sebut sebagai data yang besar, banyak. Kita alih-alih kita melakukan analisis data yang hanya sebesar ini, ya. Mungkin kita akan kadang-kadang, kadang-kadang paling hanya menemukan data cuma segini, gitu kan, ya. Wah, berapa puluh atau berapa ratus data, gitu kan, ya. Nah, tapi sebenarnya nanti kalau misalnya kalian bekerja, kalian akan ketemu datanya seperti ini, nih. Nah, saya besarin, ya, teman-teman semuanya, ya. Nah, kalian akan ketemu data yang sebanyak ini, nih. Wah, tidak hanya 100, tidak hanya 1000, tidak hanya 2000. Mungkin bisa sampai, nah, ini dia. Ada sekitar 6572 yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolom. Jadi, kalau misalnya dikalikan, mungkin kita punya puluhan ribu data, dan ini semua data harus bisa kita analisis. Nah, caranya bagaimana kita akan menggunakan pivot table. Nah, pivot table nanti kita akan tahu akan ada 2, ya. Sorry, analisis pivot itu akan ada 2 nanti. Ada pivot table dan ada pivot chart. Nah, kalau pivot table nanti, analisis pivotnya akan direpresentasikan dalam bentuk table. Sedangkan kalau misalnya pivot chart, nanti analisis pivotnya akan direpresentasikan dalam bentuk chart. Nah, nanti untuk yang pada sesi ini, kita akan belajar dulu bagaimana menggunakan pivot table. Baru nanti kita akan belajar pivot chart, seperti itu. Nah, tapi sebelumnya, sebelum kita masuk untuk pengolahan data besar, ada baiknya kita merefresh terlebih dahulu penggunaan fungsi, ya, formula. Jadi, saya di sini berusaha untuk mengingatkan Anda, rekan-rekan semuanya, untuk recall kembali bagaimana menggunakan formula perhitungan, pengurangan, pembagian, rata-rata, dan yang lain sebagainya. Nah, karena nanti akan heavy sekali, akan sering sekali kita menggunakannya pada saat melakukan analisis pivot table. Jadi, kita baiknya masuk ke data satu dulu. Ini hanya sebagai latihan saja, untuk recall, ya, untuk recall. Hanya untuk mengingatkan rekan-rekan semuanya. Nah, rekan-rekan semuanya, kita punya data seperti ini, nih. Nah, saya minta rekan-rekan semuanya melakukan perhitungan rata-rata jumlah penjualan, penjualan, berapa total jumlah penjualan, berapa nilai penjualan paling tinggi, berapa nilai penjualan paling rendah, seperti itu. Nah, ini judulnya, ya, ada data penjualan PT Apple Incorporated Indonesia. Ini adalah dalam jumlah shipping, jadi bukan dalam bentuk dolar ataupun dalam bentuk rupiah, tapi dia dalam bentuk unit sebenarnya, nih, berapa banyak paket yang dikirimkan, seperti itu. Nah, bagaimana caranya untuk bisa melakukan analisis di dalam data ini? Ya, kita kan cuma nyari, nih, rata-rata total jumlah penjualan max sama min-nya, gitu kan, ya. Sangat mudah, sebenarnya. Agar-gar, tapi ternyata saya banyak sekali menyaksikan banyak sekali mahasiswa yang dia untuk melakukan perhitungan sederhana seperti ini tidak bisa, gitu kan, ya. Nah, karena itu saya ingin rekan-rekan semuanya untuk recall kembali, untuk menganggap kembali bagaimana cara menulis formula perhitungan di Excel sendiri. Baik, pertama-tama mungkin sebelum kita mulai, kita tegaskan dulu di sini, ya, judulnya kita tegaskan, maksudnya kita buat lebih, apa namanya, lebih stand alone, gitu kan. Jadi, orang melihat, oh, ini sebenarnya adalah data penjualan, seperti itu. Jadi, dia langsung teridentifikasi, gitu kan, ya. Saya selalu, eh, selalu membuat pertama kali itu, kita tegaskan datanya, ini ada, eh, ini datanya sebenarnya membicarakan data apa, gitu kan, ya. Kita sedang merepresensikan data apa. Nah, ini harus ditegaskan. Biasanya saya tegaskan, ya, seperti ini, gitu kan, ya. Saya bold saja, ya, di tab home, font, ya, di bold saja. Terkadang, untuk bisa stand alone, saya besarkan juga ukuran font-nya. Oke, seperti ini. Oke, ya, ini kelihatan stand alone sekali, nih. Ini besar, yang lainnya kecil. Kemudian, yang di sini, ya, kita periksa dulu, ya. Ini ada kantor cabang, ya. Ini ada tahun, tahun penjualan, dari 2014 sampai tahun 2020, ya. Ini tahun berarti, kalau misalnya tahun, ini tidak perlu kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan, yang ini, nih. Nah, Jakarta jumlah penjualannya tahun 2014, sekitar 10.208. 2015, 13.829. Oh, ya, lihat, ya, di sini, ya, rekan-rekan semuanya, ya. Di sini tidak ada pemisah ribunya. Kita berikan, ya. Saya, saya, sih, cenderung, rekan-rekan semuanya, kalau misalnya menulis angka, tulis dulu angka tanpa ada titik atau koma apa, atau pemisah ribunya. Jadi, nulisnya seperti ini, rekan-rekan. 1, 2, 3, 4, 5, misalkan, gitu, gitu, gitu. Nah, tulisnya seperti ini saja. Nggak usah, jangan kalian tulis 1,234,567, gitu, kan, ya. Nah, ini pas benar, ini, kan, ya. Karena saya menggunakan simbol pemisah ribunya, itu menggunakan koma, ya, versi US-nya, gitu, kan, ya. Nah, tapi kalau misalnya rekan-rekan semua menggunakan, seringnya, misalnya di Indonesia itu dia pakai titik, ya. Misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, lihat, ya, posisinya di sini, ya. Yang koma ini di rata kanan. Kalau rata kanan, biasanya itu adalah number. Sedangkan kalau misalnya rata kiri, ya, rata kiri biasanya dia string atau bentuknya ketikan. Misalnya, ya, kita bilang, saya tulis nih, ya, rata, rata. Nah, dia rata kiri, dia, gitu, kan, ya. Karena kalau misalnya rata kiri, biasanya dia itu adalah dianggapnya sebagai huruf, gitu, kan, ya. Kata-kata. Oke, ini saya hapus. Nah, gimana caranya supaya bisa memberikan pembatas ribu, ya, penanda ribu, titik atau koma. Karena berbeda-beda setiap komputer bisa jadi, gitu, kan, ya. Saya pakai koma, teman-teman mungkin ada yang pakai titik, gitu, kan, ya. Nah, gimana caranya? Nah, kita pakai, kita seleksi aja dulu sini. Semua data penjualannya. Nah, seleksi seperti ini. Kemudian kita masuk ke tab home, ya, tab home, group number. Nah, nanti di tengah sini, ya, seperti biasa, ada yang namanya koma style. Nah, tinggal klik aja koma stylenya. Klik, nah, nanti akan keluar sendiri. Oh, berarti dia penanda ribu, ya, pemisah ribunya adalah koma. Seperti ini. Nah, sudah seperti ini. Oke. Oke, kemudian, ya, sudah, tinggal kita, ini saya tengahkan aja dulu, ya. Saya buat standalone juga sebagai penanda bahwa ini adalah header dari data yang akan kita analisis. Nah, biasanya saya block seperti ini. Kemudian saya ketengahkan alignment-nya, saya tengahkan. Ini masuk ke center ini. Klik, ya. Kalau misalnya sudah, gitu kan, ya. Saya bikin bolt juga. Bolt. Nah, seperti ini. Jadi, dia standalone, ya. Dia sebagai pemisah antara data header-nya, data kategori datanya, field datanya, sama perekaman datanya, gitu. Oke, ya. Kalau misalnya sudah, ya, tinggal kita buat saja ini perhitungannya. Ingat, rekan-rekan, pada saat kita ingin menggunakan formula perhitungan, selalu menggunakan simbol sama dengan. Ini adalah notasi yang kita gunakan untuk melakukan perhitungan. Nah, ingat di sini, di sini ada rata-rata jumlah penjualan. Berarti kalau misalnya rata-rata, apa perintahnya? Ya, benar. Ya, benar. Average. Nah, kalau di Excel, dia sudah pinter. Kita tulis average saja. Nah, AV saja, gitu kan, ya. Nah, itu sudah diberikan pilihan-pilihan. Mau AVDEV, Average, Average A, Average If. Rata-ratakan jika. Rata-ratakan apabila terdapat beberapa data. Ya, ada IFS juga. Nanti masing-masing. Tapi karena kita hanya akan melakukan perhitungan rata-rata. Jadi, kita pilih saja. Klik dua kali average-nya. Klik dua kali. Nah, kita nanti, mana data yang akan kita mau kita rata-ratakan. Nah, ini kan tahun 2012 sampai tahun 2020, ya. Oke, enter saja. Akan keluar sendiri hasil rata-ratanya. Oh, jadi, di kantor cabang Jakarta dari tahun 2014 sampai tahun 2020, rata-rata jumlah penjualannya adalah 21.251 jumlah shipping. Nah, kita bisa buat lagi average, ya, kan, ya. Sorry. Average, ya, ya. Klik, ya. Kemudian kita block lagi, ya. Nah, bisa seperti ini. Satu-satu. Tapi ini terlalu lama, rekan-rekan. Kalau saya sih senang yang sederhana, yang cepat, ya, kan, ya. Karena memang Excel memungkinkan kita untuk bekerja cepat, ya, kan, ya. Sudah tinggal gini aja kita. Kita tarik aja. Nah, seperti ini. Kalau misalnya masih terlalu males mau menarik, ya, tinggal gini. Klik dua kali saja. Klik kiri. Apa? Klik mouse klik. Ya, left klik-nya di mouse kita. Klik dua kali. Klik-klik. Nah, keluar di sini. Klik-klik. Nah, seperti ini. Dan otomatis langsung terhitung. Nah, ada lagi caranya selain menuliskan notasi. Kita juga bisa, gitu, kan, ya. Menggunakan auto sum, ya. Atau auto calculation. Nah, auto calculation seperti apa? Nah, di sini. Misalkan kita ingin menghitung total jumlah penjualan, ya. Nah, kita taruh di cell yang akan kita hitung di sini. Klik. Nah, kita masuk ke tab home. Kita masuk ke tab home. Pilih group editing. Nanti di bagian atasnya ada namanya auto. Auto calculation. Nah, ini di sini tertulis auto sum. Karena yang di otomisasikan penghitungan adalah sum. Sum itu berarti ini, ya. Apa namanya? Penjumlahan, gitu kan. Tapi, selain penjumlahan dia juga ada banyak, ya, nih. Nah, ada average. Ada count numbers, ya. Ada max. Ada min. Dan beberapa fungsi yang lain, ya. Nah, ini macam-macam fungsinya. Gitu kan. Terserah hati rekan-rekan semua mau menggunakan yang mana. Ini yang fungsi yang biasa kita gunakan. Nah, ini mau yang lainnya. Fungsi yang lainnya, silahkan, gitu kan, ya. Mau pakai yang mana. Oke. Karena kita cuma menghitung berapa jumlah penjualan, ya. Berarti tinggal masuk ke tab home ya, tab home editing kemudian auto sum ya. Pilih sum, ya. Pastikan pilih sum-nya. Lihat, ya. Rekan-rekan, ya. Jadi, dia akan otomatis menseleksi data, gitu kan, ya. Akan menseleksi data. Dan rekan-rekan semuanya harus teliti. Harus jeli, gitu kan, ya. Yang akan dijumlakan hanya tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Rata-rata penjumlah penjualan jangan dijumlakan juga. Nanti datanya jadi bias, gitu ya. Karena ini kan tidak, tidak. Ini kan bukan data per tahun. Ini adalah data analisi kita berdasarkan rata. Jadi, tidak perlu kita jumlahkan. Seringkali saya dikeluhkan oleh mahasiswa, Pak, ini saya kok beda sama Bapak, ya. Perhitungannya. Oh, ternyata dia menghitungnya setelah di auto sum ini. Dia langsung langsung seperti ini, kan, gitu kan, ya. ratanya termasuk juga termasuk dihitung, gitu. Padahal tidak seperti itu, ya. Ini saya ulangi, ya. Jadi, di auto sum, ya. Auto sum kita pilih datanya, kan, cuma dari 2011 sampai 2020. Oke. Enter. Nah, ini sudah sudah mereperson datanya, ya. Nah, sama dengan sum B6 sama dengan H6, gitu kan. Kalau misalnya sudah, tinggal kita double click, ya. Klik dua kali. Nah, sudah keluar. Kemudian, nilai penjualan paling tinggi, ya, di Jakarta. Ini berapa? Nah, masuk lagi tadi kita. Masuk ke tab home, ya. Editing. Nah, nanti masuk ke auto. Nah, auto yang mana, nih? Nah, di sini ada auto max, ya. Klik saja auto max-nya. Ya, sama kayak tadi, ya. Yang akan kita hitung hanya dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Rata-rata jumlah penjualan sama total penjualan jangan disertakan dalam seleksi data. Nah, yang kita seleksi cuma ini saja. Nah, ya. Habis itu kita dapat nilai tertingginya adalah 32.294. Habis itu tinggal kita. Benar nggak? Nah, benar, ya. 10.013.17.21.24.28.32 Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, tinggal kita klik dua kali. Demikian juga minnya, ya. Minnya, ya. Nah, kita cari nanti di sini. Di auto calculation, klik. Nah, di sini ada min, ya. Klik aja minnya. Klik. Nah, datanya hanya 2014 sampai dengan tahun 2020. Nah, tinggal double klik di sini. Oh, enter dulu. Oke. Baru double klik. Nah, oke. Seperti ini. Hmm, mungkin saya juga akan melakukan total, ya. Nah, akan menontalkan pertahunnya dari setiap kantor cabang. Nah, saya tambahkan di sini. Total. Oke. Oke, ya. terus, tinggal kita sama kayak tadi. Sum. Oke. Kita seleksi lagi. Hmm, gitu-gitu. Kalian bisa satu-satu ini. Tapi ini, satu-satu pakai auto sum. Satu-satu pakai auto sum. Tapi di sini, saya hanya akan tarik saja seperti ini. Nah, gitu. Nah, berikutnya rata-rata jumlah penjualan. Tidak saya tarik ini. Karena berhitungannya berbeda. Jadi, saya saya buat rata-rata dari dari data sebelumnya di atasnya ini, ya. Oke. Average. Oke. Nah. Total jumlah penjualan juga saya totalkan jumlahnya. Oke. Sum. Oke. Dapatlah. Nah. Sudahlah. Ini semua data sudah kita isi. Gitu, kan. Tinggal kita representasikan data kita supaya terlihat lebih menarik. Nah, biasanya saya akan melakukan teknik shading. Nah. Shade ya. Shade itu caranya seperti ini. Seperti yang sudah kita pernah kita lakukan ya. Pertama, kita gini kan dulu. Seleksi dulu header-nya. Kemudian, kita masuk ke fill color. Nah, ini background. Untuk background ya. Color the background of cell to make them stand out. Nah. Biar stand alone ya. Tinggal background-nya saya biasanya ngambil hitam. Nah. Seperti ini. Nah, tapi kan jadinya tidak terlihat. Nah, karena text-nya hitam juga. Supaya terlihat, text-nya saya ganti jadi. Nah, ini font-nya ya. Font color-nya jadi putih. atau mau mau kuning boleh. Terserah tapi putih lah. Biar terlihat apa namanya ya. Kontras antara background dan foreground-nya. Klik saja. Oke. Nah, yang di bawah ini juga sama. Ini harus hampir disamain lah. Biar seragam ini kan ya. Yang header atas sama bawahnya ini kan. Oke. Saya menggunakan sistemnya pakai format binder. Ya. format painter ya. Tinggal cara menggunakan format painter saya ulangi lagi. Tinggal klik mana cell yang akan kita copy formatnya. Klik saja di cell yang akan kita copy formatnya. Klik format painter. Kemudian tinggal kita sapukan di sini. Oke. Good. Nah. Oh. Ini ternyata berubah dia ya. Dia berubah dia ini. Ini mengikuti format yang apa namanya. yang di atas itu kan ya. Jadi sekali lagi coba kita gunakan koma koma style ya. Oke. Kalau misalnya di sini sudah berarti ini saya buat jadi lebih besar biar terlihat totalnya ya. Total penjualannya ya. Nah. Seperti ini. Kalau misalnya sudah seperti ini dibuat seperti ini aja bisa. atau kalau saya biasanya supaya lebih manis grid line-nya saya hilangkan. Jadi saya masuk ke tab view. Kemudian grid line-nya saya uncheck. Klik. jadinya tabel kita ini jadi lebih bersih. Tidak ada garis-garisnya. Oke. Silahkan nanti dikerjakan untuk data satunya. Kemudian nanti tinggal rekan-rekan semua setelah kita melakukan analisis data 2 nanti dikumpulkan di assignment pada LMSG. Oke. Nah. Ini hanya merefresh saja tadi saya bilang. Merefresh untuk penggunaan formula gitu kan. Ada banyak sekali formula di Excel ini. Jadi ada ribuan-ribuan perintah untuk menghitung untuk menghitung suatu data gitu kan ya. nah nanti kita akan lebih jauh untuk mengenal formula. Tapi ini hanya untuk remainder saja apa yang harus kita lakukan pada saat kita ingin memanggil perintah perhitungan formula kalkulasi seperti itu. Nah. Caranya tadi kita harus gunakan dulu sama dengan terlebih dahulu. Oke. Kalau misalnya sudah kita masuk ke bagian kedua yaitu bagaimana kita mengolah data besar. Kalau ini kan datanya kecil. Gampang ini diolahnya. Tinggal gini-gini aja gitu kan. Nah. Yang masalahnya adalah kalau misalnya datanya besar seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Tenang aja. Kita punya analisis pivot. Nah. Gini teman-teman. Saya berusaha untuk meluruskan. Seharusnya data itu memang dibuat seperti ini. Data itu jangan dipisah-pisah bagusnya ya. Dipisah-pisah bisa. Masing-masing data bisa disusun berdasarkan tujuan daripada analisis. Tapi kalau misalnya saya menyarankan buatlah data seperti ini. Jadi disini ada fieldnya. Ini disebut sebagai field. Ini disebut sebagai field. Ada field center. Date, year, month, week, day, week, day, and volume. Nah. isi daripada field ya. Isi daripada field itu adalah yang ini adalah namanya record atau rekaman data. Ya. Biasanya kalau misalnya di sebuah institusi informasi terintegrasi misalkan ada data penjualan gitu kan. Kita tarik. Ya. Nanti bentuknya seperti ini rekan-rekan. Ini kantor cabang mana, tahun berapa, tanggal berapa, model model barangnya seperti apa, nomornya berapa, value-nya berapa, jumlah penjualannya berapa. Ya. Itu masing-masing disusun berdasarkan database. Ada field, ada record-nya. Jadi, jangan nanti rekan-rekan semuanya buatnya seperti ini. Ya. Ini agak nanti kita akan kesulitan untuk melakukan analisisnya. Jangan bikin seperti ini nih. Nanti kalian buat jadi tahun 2010. Habis itu jadi tahun 2011. Kadang-kadang kita berusaha untuk beringkas data dibikinnya kayak gini nih. Tahun 2012. Nah, ini kurang tepat sih. Seperti ini. Kalau misalnya ada berbeda-beda tahun, jadikan satu saja seperti ini. Nah, lihat ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita lihat ini kan ya. Ini year ya, 2010 ya. Nanti dia terus berangkat. Baru dia 2009. Jadi, datanya tetap satu. Datanya tetap satu. Disatukan saja. Malah lebih mudah untuk menganalisis asalkan field-fieldnya jangan sampai ada yang sama. Pakai apa namanya format bagaimana menyusun database. Jadi, jangan kayak gini lagi nanti. Dibikin lagi nanti berdasarkan bulan. Misalkan ya. Januari, dibikin lagi Februari. Ini malah kita nantinya akan kesulitan untuk merangkum datanya, meringkas datanya nantinya. ini saya hapus ya. Klik, 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 hapus. Lelet. Oke. Nah, bagaimana caranya untuk bisa menggunakan pivot table? Yang pertama kalian lakukan adalah pastikan bahwa kursor Anda berada pada data. Nah, disini. Jangan di luar sini. Nah, jangan di luar disini. Tapi, di dalam data. Klik. Dimanapun. dimanapun itu. Nah, nanti saya akan saya akan jelaskan alasannya apa. Gitu kan ya. Oke. Setelah ini, apa yang harus kita lakukan? Setelah ini, kita akan masuk ke tab insert. Nah, tab insert. Kalian lihat di group table. Di group table. Nanti akan ada namanya pivot table, recommended pivot table, table disini. ini ya. Nah, tapi karena ini ada table, kita kan yang keluar cuma pivot table saya akan menggunakan pivot table. Oke. Kalau misalnya sudah untuk mempergunakan pivot table, gimana caranya? Tinggal klik saja pivot table. Klik. Ha. Disini nanti akan keluar apa namanya, kotak dialog. Namanya create pivot table. Disini ada beberapa yang, beberapa pilihan yang bisa kalian gunakan. yang pertama adalah choose the data that you want to analyze. Nah, a table or rank. Jadi, otomatis dia akan menanyakan ya, mana table atau rank ya, rank cell yang akan kalian analisis. Lihat ya, dia sudah teranalisis. Melihat, ini ada garis-garis merah, titik-titik merah dia menganalisis dalam otomatis. Jadi, kita tidak perlu lagi menseleksi sampai ke bawah ini. Misalkan gitu kan ya. Saya mau seleksi ini. Semuanya capek sekali teman-teman. Saya tidak suka kayak gitu. Jadi, yang otomatis yang gampang-gampang ajalah. Tinggal tempatkan datanya di sini. Kemudian, habis itu ke tab insert pivot table. Dia otomatis akan mengenerate pemilihan ranknya sendiri. Nanti ada beberapa pilihan ini. Use an external data source. Maksudnya, nanti kita juga bisa menggunakan data dari luar. Kalau bentuknya notepad ataupun yang lainnya, nanti akan di-generate untuk jadi external. Sedangkan, choose where you want the pivot table report to be placed. Apakah dipilih di mana pivot table, laporan pivot table akan diletakkan, akan ditempatkan. Apakah di new worksheet jadi nanti akan keluar worksheet baru di sini, di sampingnya. Atau existing worksheet atau di worksheet yang ini. Saran saya, pada saat kalian membuat analisis pivot, pastikan rekan-rekan semuanya menempatkannya di worksheet yang baru atau lembuk kerja yang baru. Jangan dicampur dengan data. Ini cukup untuk datanya saja. Supaya kita tidak bingung. dan supaya juga klien kita pada sekitar representasi juga tidak bingung. Ini ada data dicampur dengan analisis. Bingung. Ada data yang banyak, ada data ringkasan. Bingung. Jadi, gunakan saja new worksheet. Kalau misalnya sudah, ini ya. Kalau misalnya sudah semua, tinggal OK saja. Klik. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Rekan-rekan. Keluar seperti ini. Di sini ada area kerja pivotable. Di sini ada pivotable field. Nanti akan saya terangkan apa maksud daripada kedua bagian ini. Pertama, saya akan terangkan yang pivotable field terlebih dahulu. Di pivotable field ada dua area. Yang pertama, area yang berisikan field. Yang namanya field. Choose field to add to report. Ini dia. Field-nya berasal dari mana? Field-nya berasal dari data ini. di sini. Dekan-dekan. Lihat ya. Center dead year ini namakan field. Ini terrepresentasi di sini. Sedangkan di sini ada empat kotak. Empat kotak ini adalah untuk mengoperasikan pivotable field. Untuk bisa menganalisis pivotable field yang sudah kita dapatkan. Di sini ada filter, column, value, rows. Kotak yang value digunakan untuk data yang bersifat, data yang akan kita hitung. Biasanya data yang akan kita hitung berarti otomatis dia bentuk datanya adalah value number, angka. Jadi jangan sampai masuk di sini adalah cabang. Jangan sampai masuk ke value ini adalah nama karyawan, nama perusahaan. bukan. Ini adalah data yang ingin kita hitung nilainya. Karena kita akan menghitung nilai penjualan atau volume penjualan, jadi kita akan tarik volume di sini ke value. Oke, klik. Nanti ya, lihat di sebelah sini ya. Sebelah sini nih. Keluar data. Ada suatu data di sini. Ini volume. Tapi di sini, kalau saya bilang kalau hanya pakai volume saja, itu tidak lengkap. Kita perlu objek-objek fit-fit line untuk bisa melengkapi data kita. Contohnya, misalkan saya akan memasukkan ini value ya. Oke, ini value. Kalau misalnya rows, rows ini arti baris. Baris. Artinya apa? Nanti data akan data nanti akan disusun secara per baris. ini baris ini nih ya. Ini baris nih. Ini baris nih. Jadi baris itu direpresentasikan dengan angka. Kalau misalnya kolom direpresentasikan dengan huruf. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk, kita masukkan. Misalnya ini saya akan masukkan center di sini nih. Klik. Tarik aja, masukkan ke center di sini. dan nanti data center ini akan disusun berdasarkan baris. Nah, lihat ya teman-teman semuanya ya. Sudah kelihatan ini cabang atlantik, cabang sentral, penjualannya berapa. Oke. Kalau misalnya sudah, ini masih belum sempurna ini. Nah, nanti akan ada kita harus sempurnakan lagi. Biar bagus, gimana? Nanti kita akan masukkan suatu field lagi ke kolom. Kolom artinya apa? data nantinya akan disusun berdasarkan kolom. Nah, kita lihat aja ya. Misalkan saya masukkan di kolom ini adalah month. Oke, klik. Oh, ini dia. Hasil analisis kita sudah tampak di sini nih. Hasil analisis kita sudah tampak di sini nih. Oke ya. Jadi, di sini adalah cabang yang di analisis adalah volume penjualan. Kemudian di sini ada bulannya. Gitu kan ya. Oh ya, tadi kan rekan-rekan lihat ya di data ya. Di data itu ternyata dia tidak hanya satu tahun aja. Gitu kan ya. Dia ada dua tahun dari 2009. Gitu kan ya. teman-teman bisa nanti menambahkan tahun ya. Gitu kan ya. Supaya misalkan teman-teman lebih suka dengan laporan data seperti ini. Gitu kan ya. Oke, saya ingin seperti ini deh. Tapi kalau bisa dijadikan kita masukkan tahun, mau masukkan dimana. Gitu kan ya. Di sini, tambah kacau. Di sini, kacau banget. Gitu kan ya. Di sini, masih kacau. Jadi, rekan-rekan semuanya, coba lihat ya. Kita bisa memindah-mindahkan data. Terserah kita mau bindahin data seperti apa. Berbeda-beda ya. Jadi, sangat fleksibel sekali kita menyusun data kita, memanipulasi data kita dengan menggunakan pivotable ini. Kita mau taruh di sini juga bisa. Mau taruh begini juga bisa. Ini bagus juga nih. Terserah kita. Nanti, rekan-rekan tergantung kreativitasnya dalam merepresentikan data. Dan juga tergantung pada kalian ingin menampilkan data apa. Intinya, pivotable ini sangat powerful untuk bisa melakukan manipulasi dan restrukturisasi data. Restrukturisasi data. Jadi, data itu bisa disusun dengan sangat fleksibel sekali. Sangat mudah sekali. Tergantung apa yang kita inginkan. Terusnya dengan keinginan kita. Oke. Kalau misalnya sudah, ada satu kotak lagi di sini ya. namanya filter. Filter ini digunakan untuk memfungsikan sistem filter pemilihan data, seleksi data khusus pada pivotable. Tadi kan ada dua tahun ini. Kita masuk-masukin datanya jadi aneh jadi agak rumit. Jadi, mungkin lebih baik year ini kita masukkan dalam filter ini. Oke. Masuk dia filter ya. Lihat ya. Posisinya adalah filter itu di values ya. Di values ada volume. Di rows ada center. Di kolom ada mount. Di filter ada year. Nah, fungsinya filter seperti ini. Teman-teman lihat di sini. Kalau misalnya lihat ya. Lihat lagi ya. Misalnya kita masuk ke year ya. Kita masukkan year ke filter. Nanti akan muncul di sini nih. kiri atas tuh. Year. All ya. Year all. Maksudnya apa? Nanti data yang ada di sini bisa di yang ada di pivotable area kerja pivotable itu bisa diseleksi bisa difilter berdasarkan tahun. Apakah kita mau klik aja ya. Apakah kita mau menseleksinya berdasarkan tahun 2009 nanti data akan berubah jadi tahun 2009. Atau kita mau menseleksi data atau memilih data hanya tahun 2010 saja. Atau kita mau semua data kita hitung seserah. Jadi itulah fungsinya filter. Jadi kita bisa memilah data berdasarkan apa yang kita ingin seleksi. Misalkan di sini kita masukkan di sini nih. Ini kan cukup rumit tuh. Misalkan yang ingin saya jadi filter adalah center seperti ini ini saya masukkan sini aja tapi gini terlalu rumit ya misalkan seperti ini rekan-rekan ini gak terlalu rumit seperti ini aja jadi center ini digunakan untuk center ini digunakan untuk menseleksi berdasarkan cabang lihat ya klik aja nah ini atlantik penjualannya seperti ini ini munculnya seperti ini gitu kan ya atau bisa dibuat seperti ini juga lebih mudah ya kayak gini ya tiernya disamping sini modnya disini bisa oke oke nanti node central node west silahkan rekan-rekan coba ini nah seperti ini juga bisa jadi diseleksi berdasarkan cabang all misalnya kalau misalnya gak mau sambang ya silahkan terserah mau tapi sementara ini saya buat sebutin rekan-rekan ya oke year disini month ada disini oke oke ya nah kita lihat ya disini ini masih belum ada belum ada pemisah ribunya berarti kita tadi kita bikin seperti tadi sama ya kita kasih jadi koma style oke nah jadilah pivot table kita oh di ini perlu di apa namanya perlu kita namain namanya adalah center center atau cabang disini ada januari per bulan desember terserah rekan-rekan mau analisis seperti apa nah oke kalau misalnya sudah rekan-rekan semuanya coba kita kita rubah ya kita coba rubah lagi ini coba kita apa namanya kita jadi netral lagi seperti ini oke kita seperti ini kita rubah jadi seperti ini masih sama yang kita analisis adalah volume penjualan kemudian saya buat seperti ini saja rekan-rekan disini ada center disini ada year mungkin disini ada month nomornya tetap disinilah bagus terus habis itu yearnya saya taruh disini coba nah seperti ini rekan-rekan coba buat seperti ini jadi di column ada month di rows ada year ada center di value ada volume posisinya seperti ini kita akan latihan dengan contoh format pivotable yang seperti ini oke ya nah kita akan mengedit pivotable supaya tampilannya lebih bagus supaya datanya bisa terrepresentasikan dengan lebih baik lagi gitu ya oke pertama yang ingin saya lakukan adalah saya akan menyilang ini ya rekan-rekan ya pivotable field kalau misalnya sudah jadi sudah selesai silang saja tidak apa-apa supaya tidak mengganggu apa namanya representasi data kita silang saja pivotable field nah hilang nanti saya akan tunjukkan saya ajarkan bagaimana cara menampilkannya lagi oke baik ini adalah area data kita ya rekan-rekan semuanya nah pada saat kita klik ya rekan-rekan untuk klik ini akan muncul klik data pivotable kita nanti akan muncul ada namanya conditional tab baru ya namanya pivotable tools nah jadi kalau misalnya tidak kita misalnya kita kliknya di luar data nah lihat ya tidak ada yang namanya pivotable tools itu disebut sebagai conditional tab nah jadi conditional tab itu adalah tab yang akan muncul pada kondisi-kondisi tertentu pada saat data di klik oke kalau misalnya sudah sebetul kita akan melakukan editing pivotable yang pertama kita lakukan adalah klik datanya dulu terserah mau tempatnya ada di mana silahkan dia otomatis akan meseleksi semua data nantinya nanti akan muncul namanya pivotable tools pivotable tools ini ada dua ada design ada analyze kita masuk dulu di analyze ya analyze nah lihat disini ada beberapa disini ada beberapa group ya ada beberapa group dalam tab analyze ada pivotable name ada active field ada group ada filter ada data ada action ada calculation ada tools ada show oke kalau misalnya sudah seperti ini saya akan coba terangkan ya ini untuk apa kalau misalnya pivotable name ini bisa kita jadi pivotable ini bisa kita beri nama misalkan data misalnya data penjualan kita bisa beri nama fungsinya adalah nanti kalau misalnya kita melakukan suatu analisis antar pivot jadi pivot ini nanti bisa digabung dengan pivot-pivot yang lainnya jadi suatu ketika kita harus menamai pivotable kita supaya memudahkan untuk melakukan link atau linking nanti ya oke kemudian ada namanya active field active field ini adalah field-field yang dianalisis apa gitu kan ya field yang dianalisis adalah ini dia volume penjualan kemudian nanti ada slicer sama timetan nah nanti pertemuan berikutnya saya akan coba memperkenalkan bagaimana menggunakan slicer menggunakan timeline gitu kan ya tapi intinya slicer sama timeline digunakan untuk melakukan filtering filtering data memilih data mana yang akan kita tampilkan berdasarkan kategori-kategori tertentu lebih jelasnya nanti akan kita praktekan di pertemuan berikutnya kemudian disini ada data gitu kan ya ini kita bisa mengganti change data source gitu kan ya mau datanya mau mana yang kita kan yang kita cari gitu kan ya mungkin nanti oh ternyata ada data tambahan gitu kan ya berarti nanti perlu kita tambahkan data tambahannya tersebut gitu kan ya atau kalau misalnya mau lebih cepat gitu ya rekan-rekan semuanya ya nanti tambahin aja datanya ke sini mau disulipin disini bisa gitu kan ya nah nanti data pivot akan otomatis tergenerate dengan perhitungan baru kalau misalnya kita klik refresh jadi masukin datanya dulu kesini ya ke pusat data kita habis itu masuk ke tab analyze refresh nanti otomatis perhitungannya akan berubah sendiri berubah secara otomatis ya kemudian nanti ada action gitu kan ya ada move pivot table ada seleksi data ada meng-clearkan apa namanya pivot table gitu kan ya clear ini hilang semua ini gimana dong misalnya hilang semua ini kalau misalnya menghilangkan pivot table semuanya nah nah yang paling cepat lagi nanti ya nah ini dia tadi kan kita kan ini kan gak bisa nih kita mau nganesis gimana kenapa tadi pivot table kita silang tadi gimana cara memunculkan pivot table fieldnya tinggal ini aja masuk ke sama ya tadi ya tab analyze nanti disini ada show nah disini ada show nah nanti tinggal klik aja field listnya nah dia muncul lagi ya kita susun ulang nah sini nah ada volume disini ada ada center disini ada mount disini ada year disini nah seperti ini ya oke supaya tidak mengganggu ini saya hilangkan lagi nah ini kalau misalnya mau menampilkan field listnya masuk ke show lagi nah masukin disini atau mau lihat ya disini kan ada minus plusnya kan bisa masuk nih jadikan ya ada plus minusnya ada kelihatan disini ya nah kita bisa juga menghilangkan plus minusnya klik nah hilang dia plus minusnya ini kan ya nah lu mau datanya gak bisa kelihatan bisa tinggal kita klik dua kali aja bisa harusnya nah klik dua kali nah tapi kadang-kadang ini tidak saya hilangkan plus minusnya supaya saya tahu bahwa ini adalah data ini ada suatu data yang rincian yang lebih terinci seperti itu klik aja gak apa-apa untuk menghilangkan field header ya nah kayak gini ini bisa nih seperti itu oke ya saya buat tampilkan seperti ini dulu lah nah jangan lupa ini dirubah namanya center nah oke kalau misalnya sudah seperti ini hmm pivot chart sama recommend pivot table ini nanti ya nanti kita akan belajar nih saya akan saya ajarkan calculation ini hampir sama ya membuat formula seperti itu nah setelah kita masuk analis yang kedua kita akan coba masuk ke design klik nah ini dia design ini digunakan untuk mendesain atau merancang pivot table supaya tampilan lebih menarik gitu kan ya contohnya seperti ini nih disini ada pivot table style style ini maksudnya apa nanti style ini maksudnya apa maksudnya adalah nanti pivot table ini akan dibikin formatnya seperti apa contohnya ya kita bisa memilih macam-macam nih lihat ya itu berubah-berubah ya pivot table nya nanti tergantung kita pilihan yang mana kalau saya cenderung suka yang agak lebih kontras yang kontras ya ini ya hitam putih itu kontras selalu pasti nah seperti ini saya buat seperti ini oke ya oke ini untuk pivot table style terserah kalian mau pilih yang ini bisa pilih yang seperti ini juga bisa wah ini ya bikin sakit mata ini tapi ini yang paling enak lah ya kelihatannya ya nah ini dia kelihatan bagus nah ini jangan lupa ya reken-reken ya ini kan belum ada pemisah ribunya tinggal kalian buat pemisah ribunya sama sama kayak tadi ya masuk ke tab home di number koma style nah seperti itu oke masuk ke desain lagi nah itu pivot table style ada juga namanya pivot table style option maksudnya apa ada beberapa option-option yang kita gunakan untuk bisa menambah representasi data kita dalam pivot table atau dia adalah pelengkap daripada pivot table style bentuknya gimana ada macam-macam disini nih ada banded row ya banded row itu nanti akan kita akan membeda-bedakan membeda-bedakan data antar row antar baris ini contohnya lihat ya antar baris beda-beda datanya nah terserah ada beberapa analis yang suka warna-warni seperti ini tapi kalau misalnya kalau misalnya saya nggak terasa suka saya nggak terasa suka warna-warni jadinya misalnya saya buat agak lebih susah nah bentuk ini nggak saya masukin atau ada beberapa ada beberapa analis yang dia suka membeda-bedakan antara data antara satu kolom dengan kolom yang lain itu pakai banded kolom nah bentuknya kayak gini nih di cek ya boleh kalian bikin seperti ini tapi kalau saya sih tidak terlalu suka saya lebih senang agak bersih agak lebih simple oke ya kemudian ada namanya row header kita klik aja row header itu biasanya disini untuk header-header ini nanti kita hilangkan headernya nah ini dia hitam dia ya row header kolom header yang ini hilang dia warnanya penekan di kolom headernya oke ya silahkan menekan-kenan nanti mengeksplorasi penggunaannya seperti apa kemudian ada namanya layout nah di layout ini juga digunakan untuk bisa untuk bisa menganalisis untuk digunakan untuk menganalisis pivot kita contohnya kita mulai dari subtotal ini digunakan untuk bagaimana cara kita menampilkan subtotal kita subtotal dalam pivot table ini ya subtotal itu yang ini nih nah ini subtotal ini kan green total ini green total subtotal yang disini nah seperti ini oke kita mau menampilkan dimana gitu kan ya apakah tidak kita tampilkan subtotalnya dia bersih gak ada subtotal disini ya atau kita mau menampilkan subtotalnya ada di bawah biasanya orang Indonesia format Indonesia subtotalnya ada di bawah nah kalau tadi kan kita kan subtotalnya ada di atas ini ya so all subtotal add top of group klik nah ini subtotalnya ada di atas kalau mau di bawah boleh kita coba pakai yang di bawah ya nah ini dia subtotalnya tahun 2009 itu ada di bawah 2010 ada di bawah juga oke kalau misalnya sudah grand total grand total juga bisa kita atur seakan-seakan semuanya ini bisa kita klik aja ya apakah grand totalnya itu dilakukan di kolom atau di baris kalau misalnya mau tidak mau ada grand total klik aja gak ada grand totalnya tapi kita perlu kok sebenarnya grand total jadi saya saya munculkan lagi on ya ini kan tadi kan ilangkan off ya ini on for rows and column ini nanti akan keluar lagi di kolom maupun di baris atau kita bisa nampilkan untuk rows aja untuk apa namanya untuk baris aja klik nah ini ya grand total ya on for rows only nah ini row-rownya aja gitu kan yang yang ditotalkan atau nanti di hanya kolomnya saja klik nah ini dia kolom-kolom yang ini yang dijumlakan ya tapi kalau misalnya mau dua-duanya boleh nah silahkan ya ini adalah untuk untuk analisis grand total ada lagi yang bagus ya yang bagus ini namanya report layout maksudnya apa kita ingin merepresentasikan layout daripada pivot table kita seperti apa ini sih sebenarnya sudah oke gitu kan ya tapi kita bisa bikin lebih baik lagi dengan menggunakan apa namanya layout ini coba kita lihat masing-masing kalau misalnya show in outline form seperti ini nah dia bentuknya seperti ini ya kalau misalnya dia show in tablure form bentuknya seperti ini kalau misalnya dia show repeat all item ini ada pengulangan tahun-tahunnya atau kita download repeat ya hilang ya dihilangin nah download repeat ini ikut seperti ini yang mana ya kira-kira yang bagus ya oke lah seperti ini juga oke ya sudah ya jadi saya pakai yang tabular kalau yang outline kan seperti ini saya pakai tabular form oke gitu ya nah disini ada namanya blank row blank row untuk apa blank row ini digunakan untuk memberikan jarak antara kumpulan data satu dengan kumpulan data yang lainnya ya kita coba saja ya blank row itu gimana insert blank row oh lihat nih kan ada pembedanya nih ada pembedanya dia ada spasi jaraknya gitu kan kalau mau dihilangin remove blank row kalau saya sih kalau saya lebih senang untuk di diprispasi supaya terlihat stand alone kita kan antara data data satu dengan data yang lainnya oke kita masukkan saja insert blank line after each item klik oke sudah seperti ini ya rekan-rekan ya jadi ini adalah beberapa cara kita untuk bisa menggunakan pivot table ya next oh iya ini jangan lupa diberikan nama ya analisis satu oke jadi kita punya dua nih data yang sederhana ya data besar sama hasil analisis data yang yang besar ini jadi lebih simple lebih simple ini lebih simple simple lagi kita buat seperti ini nah ya jadi luar biasa sekali excel ini ya mau data jadi sekarang ya rekan-rekan semua ya jangan takut kalau menghadapi seribu data puluhan ribu data sejuta data pakai pivot table saja tapi ingat datanya dibuat disusun seperti ini ya oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penggunaan pivot table kita akan belajar lagi kita akan perdalam lagi pengetahuan kita akan pivot table di pertemuan pertemuan berikutnya nanti akan ada banyak sekali pivot table inilah yang biasanya sebagai dasar untuk pembuatan dashboard pemasaran ditambah dengan pivot chart nanti kita akan belajar tenang saja nanti teman-teman akan mendapatkan ilmu bagaimana caranya supaya pivot table ini bisa terrepresentasikan dengan lebih menarik lagi dan lebih sederhana lagi sehingga orang-orang bisa paham orang-orang bisa mengerti informasi-informasi yang berguna apa saja yang bisa kita gunakan untuk dapat mendukung keputusan kita dalam menentukan suatu program-program pemasaran oke mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kita ketemu lagi di sesi berikutnya di channel dan dengan saya MRS terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih